Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak kacau begitu ya Banyak baleho-baleho Amin dirusak ya Timnas Amin yang minta relawan lapor begitu ya Padahal ini sudah ada izinnya Banyak yang dirusak sana sini Ada apa begitu kan Mungkin mereka agak ketakutan begitu kan Ada intimidasi ya kepada Baleho-baleho Amin Anies Baswedan yang sudah beredar dimana-mana Sudah beredar di daerah-daerah itu begitu kan Apa sih begitu kan ya Bentuk kepanikan mereka begitu Selain ada intimidasi Selain ya diskriminatif disitu begitu Yang awalnya yang punya tempat disitu ya Yang awalnya sudah disewa malah tiba-tiba tidak disewakan begitu kan Ada cerita nih begitu kan Dari salah satu apa namanya Tokoh politik begitu kan ya Dari Roma Hurmozi mengatakan bahwa Ya ada beberapa daerah Baleho-bali itu sudah ditempatkan disitu begitu Tiba-tiba besoknya diganti Prabowo Katanya begitu ya Jadi kan aneh mereka begitu kan Siapa sih yang melakukan itu begitu kan Ya tetap ya kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden Pak Ganjar calon presiden Pasti lawan-lawan mereka begitu kan Ya tidak ada yang lain tidak mungkin lah begitu Jadi saya rasa ada asumsi-asumsi orang yang kemudian begitu kan ya Pertama ketakutan Yang kedua mau tidak mau ya melakukan seperti itu Karena mereka berkuasa begitu ya Banyak sekali pro dan kontra Tapi saya katakan sejak awal Apakah ya Apa namanya Baleho-baliho yang kemudian dicoret-coret sana sini Banyak di berbagai daerah begitu kan Tidak hanya Punya Anies Baswedan Ya punya Pak Ganjar juga sama mereka begitu kan Sampai diturunkan ya Sampai Tidak ada kontrak begitu kan Tidak ada izin dan sebagainya begitu Banyak begitu Jadi Kalau Baleho-baliho Prabowo Kok aman-aman aja begitu kan Ada apa begitu Anies Presendi di 2004 Baleho dirusak Tapi Amin sudah mendekam ya Dalam kolbu kami Bismillah Amin satu putaran ya Tetap dukung nomor satu apapun yang terjadi Inilah komentar-komentar netizen Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya Jangankan Baleho mau dirusak apapun Mau dirusak silahkan Tapi pada kenyataannya Kalau sudah cinta kepada Anies Baswedan Kalau sudah tertanam begitu kan Tidak mungkin ya Baleho dirusak silahkan Ini itu disilahkan begitu kan Tapi pada kenyataannya Kalau sudah cinta Apapun itu tidak bisa dibeli dengan A1 apapun begitu ya Jangan gadaikan kita Suara-suara kita nanti Jangan digadaikan begitu ya Demi ya Pertama begitu ya Uang Demi apapun disitu begitu Sangat sayang-sayang saya begitu kan Jadi realitas perkembangan politik hari ini Sudah kelihatan begitu kan Maka masyarakat itu jangan diam begitu ya Jadi Kalau diam terus ya Semakin diinja-inja Anda begitu Apapun yang terjadi tetap setia dukung Amin Kebanyakan iri orang yang ngerusak ini Ya iri banget kayaknya itu ngerusakin Ya jangan-jangan ada kepanikan besar ya Kepada Anies Baswedan selama ini begitu kan Karena Anies Baswedan selama ini katanya sih begitu kan Ya menang ya di putaran kedua begitu kan Ya dalam artian putaran pertama menang ya Masuk ke putaran kedua Katanya sih dalam beberapa asumsi orang ya Yang mengatakan ya Yang menjadi lawan penting itu lantik begitu di putaran kedua Anies Baswedan versus Prabowo disitu begitu kan Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Kalau tidak ada perubahan politik lain ya Pendukung-pendukung ganjar ya Akan kembali mendukung Anies Baswedan Kecuali mereka kuat ya Dalam artian ya masih Apa namanya Ingin kalkulasi politik yang lebih jauh mereka begitu Tapi tampaknya sih rasa-rasanya begitu kan ya Pendukung-pendukung mereka ya Setelah kecewa begitu kan ya Masih banyak yang mendukung insya Allah kepada Anies Baswedan ya Sebagai warga negara Indonesia yang baik Jangan sampai ada call food disitu begitu ya Banyak Balihu Amin dirusak ya Tim Nas Amin minta lapor katanya begitu ya Belakang ini makin banyak atribut kempanya Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohammin Iskandar Dirusak oleh Oknum yang tak bertanggung jawab Hal ini diungkap juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Mohammin Ya Angga Putra Ferdiran ya Di rumah perubahan Jalan Dipenogoro 10 Menteng Jakarta Pusat Kami banyak menerima laporan terkait perusakan alat peraga kempanya Soal jumlah ya Balihu yang dirusak kata dia Tim Nas Amin masih melakukan pendataan Balihu yang dirusak kebanyakan yang dibuat oleh relawan Termasuk yang dipasang di partai pengusung ya Tim Nas Amin pun meminta relawan melaporkan Dugan tindakan kecurangan itu ke bawah selu daerah Atau pihak-pihak yang berwajib Saya percuma sih sebenarnya lapor sana sini Mau lapor ke bawah selu ya itu-itu aja mereka Ya yang paling mengatakan ya mengkaji menelusuri begitu kan ya Terus apa lagi ya menelusuri mengkaji terus kemudian apa namanya Apa namanya menjelidiki dan sebagainya begitu kan Ya itulah ucapan-ucapan mereka begitu Apalagi ya akan menelusuri Akan mengkaji Akan ditindakkan ini Wah ini sudah tidak bisa begitu kan Percuma ya lapor bahwa selu Kalau bahwa selu toh pada akhirnya sudah masuk angin mereka ya Banyak ya hal-hal seperti itu begitu Tidak hanya punya Nisbah Suedan Dia punya Pak Ganjar juga katanya sih banyak yang diturunkan ya Ya nggak tahu sih apa maksud mereka begitu Padahal inilah negara demokrasi kok rasa diktator begitu kan Soal sejumlah balihu yang dirusak kata dia Timnas Amin masih melakukan pendataan Balihu yang dirusak kebanyakan yang dibuat relawan termasuk yang dipasang oleh partai pengusung Bahkan satu sisi mengatakan ya Timnas Amin pun meminta relawan melaporkan dugaan tindakan kecurangan itu Ya ke bawah selu Meski begitu relawan diintruksikan agar tidak membalas aksi pengurusakan itu Kalau ya tidak berani melaporkan sendiri laporkan ke tim hukum Timnas Amin Agar segera ditindak lanjuti ya jika ada dugaan kecurangan Tutup Angga Putra Ferdian ya Banyak sekali begitu saya rasa Tidak hanya perusakan-kerusakan seperti ini begitu Di daerah-daerah yang lain banyak Anies Baswedan dicoret-coret ya Banyak Anies Baswedan diambil mukanya begitu kan ya Banyak yang kemudian hanya separuh aja begitu kan Jadi saya kira apa sih yang dipertontonkan kepada publik sebagai berhak ya Sebagai hak pertanggung jawaban kita dihadapan Tuhan kita begitu kan Kalau kelakuan-kelakuannya seperti itu begitu Saya rasa oke lah demokrasi akan baik kalau kita saling menghormati satu sama lain Menerima kekalahan menerima kemenangan disitu begitu kan ya Tanpa ada seperti ini begitu ini lihat saja begitu Gimana untuk menjadi negara maju Kalau rakyatnya itu ya saling-saling segot seperti ini begitu kan ya Saling apa namanya saling intimidasi seperti itu begitu kan Ini sangat-sangat disayangkan begitu hal-hal itu terjadi begitu Mengapa saya katakan seperti itu begitu kan ya Karena dampaknya hari ini sangat luar biasa sekali kepada Anies Baswedan disitu begitu Dampak yang pertama adalah mungkin ya elektabilitas Dampak yang kedua kasihan lah karena mereka sudah mencetak begitu kan Ini menunjukkan apa yang terjadi selama ini begitu kan Ini kan tidak hanya sedikit ya pasti buang-buang uang mereka begitu Apalagi caleg-caleg yang kemudian menusung Anies Baswedan Banyak di daerah-daerah itu begitu kan Ada yang kemudian ya baliho itu punya Anies Baswedan Lalu kemudian ditumpangi disitu begitu ada seperti itu begitu kan Jadi saya rasa kenapa sih kok melakukan hal seperti itu begitu kan Belum tentu kan orang-orang yang melakukan seperti itu Belum tentu kan dipilih juga oleh masyarakat begitu Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton!